Mari kita membuat rubin dari sebuah tabung bekas. Untuk ini kamu perlu sebuah tabung wadol bekas, lakban, sedotan, dan gunting. Potong lakban di bagian ujungnya. Cuci dan bersihkan dengan baik-baik. Buatlah garis silang-menyilang untuk menandai bagian tengahnya. Buatlah sebuah lubang di tengah dengan gunting. Lalu, tutuplah bagian ujung yang terbuka dengan perekat. Dan potonglah perekat yang tersisa. Gunting dua sudut yang berlawanan dari tabung untuk membuat lubang-lubang kecil. Turbin pun sudah siap. Sekarang kita akan buat pipa tiup. Ambil sedotan dan bentuk dengan huruf V dengan cara tegukan ujungnya. Letakkan sedotan di lubang tersedia di turbin. Tutup satu ujung sedotan dengan jari kamu dan tiup kencang dari ujung yang terbuka. Turbin akan berputar bebas. Terima kasih. Model ini membantu Anda dalam memahami pompa tangan. Anda akan membutuhkan sebuah kaleng film, jari-jari, koin, dan bahan klontong lainnya. Pertama, buatlah lubang kecil pada tutup untuk jari-jari itu. Kemudian, buatlah lubang kecil untuk menempat keluar air. Buatlah lubang besar di dasar untuk membuat hisapan katup. Tempatkan koin dalam kaleng film. Tutup botol adalah penghisapnya. Buatlah dua lubang ditutup botolnya. Lubang besar akan untuk katup pengiriman, dan lubang kecil di tengah akan untuk jari-jari. Rakit jari-jari dengan dua mur. Ini akan membuat rakitan katup dan batang bat. Ambil perekat sepanjang 2 cm. Tempelkan sedikit. Perbaiki bagian lengket di tepit tutup kaleng untuk membuat katup pengiriman. Tempatkan piston dan tutup botol untuk merakit pompa. Tempatkan pompa pada air. Nendahkan piston ke atas dan ke bawah untuk membuat menyembur air.